selamat menikmati ini aku lagi jalan jalan sendirian ini aku nyusulin kakek guys ini sore sore ya di Taiwan ini jam 5 sore ya ini kakek tuh jalan 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 sendirian gak pake motor dia keluar jalan jalan guys jalan kaki maksudnya ya terus tadi itu dia jalan duluan aku nyusul ini ya kita cari kakek dimana dia ini sore sore ini udah mulai musim panas jadi jam 5 sore itu masih itu ya masih terang benderang ya belum ada gelap gelapnya sama sekali ini di belakang rumah yang biasanya kita jalan jalan itu loh ya coba lihat nah ini suasana disini kayak gini temen temen ya ini tempatnya tuh enak banget asri banget apalagi ini kalau pagi hari gitu ya matahari baru terbit itu udara itu seger banget enak banget gitu loh nah itu ternyata kakek ada disana itu temen temen tuh ya dia ada disana istirahat disana padahal dia itu kalau jalan jauh itu gak kuat loh dia itu sampai jalan sampai kesini ya nah ini yang disebelahnya sini itu taman tapi taman kosong ya taman gimana sih ini ya cuman tanaman pohon-pohon yang gede gitu loh ya pohon-pohon gede pohon palm pohon kelengkeng pohon mangga gitu ya ini punya kayaknya punya orang gitu ya bukan bukan punyanya pemerintah ya punya orang terus ditanemin tanaman yang gede-gede kayak gini jadi kelihatan subur banget hijau banget gitu kalau disini ya ini ini rumputnya udah tinggi-tinggi kalau kapan hari itu waktu potong rumput itu loh ya habis potong rumput itu uh enak banget buat lari-lari disana udah kayak lapangan gitu temen temen ya ini tempatnya juga cukup luas disana juga ada itu ya kuil kuil kecil biasanya buat sembayangan ini kakek gak boleh terlalu kena matahari maksudnya gak boleh terlalu jemur matahari terlalu lama gitu loh dia bisa pusing ini suasana sore di Taiwan ya ya beginilah temen-temen ini aktivitasku setiap hari setiap sore ini udah mulai panas musim panas ya kayak gini ya ini aktivitas setiap hari ya kayak gini tuh nah itu dia disana itu yaudah kita santai disini ya temen-temen ngobrol-ngobrol disini yuk biasanya kalau bawa motor ya biasanya kalau bawa motor kan langsung aku bawa kesini terus nanti pulangnya itu gampang ya soalnya kakek kalau pulang biasanya kalau waktu pulang itu capek ya dia dari rumah jalan kesini itu aja udah capek ya terus nanti belum lagi baliknya nah karbku iku lek metu itu enggak wok sepeda listrik ya enggak sepeda listrik terus balikin enggak kesel temen-temen tapi dianya enggak mau ya sudah lah enggak apa-apa ya biarin maunya dia kita duduk dulu disini ya temen-temen ya disini juga ada orang yang nanem-nanem sayur gitu loh ya aku liatin bentar aduh enggak jadi duduk aku enggak jadi duduk ini orangnya baru dateng ya nah disana itu ada nanem nanem sayur nanem manisa pokok ada sayuran banyak sayuran guys disini terus di dalam sini ini yang ada kayak kurungan ini apa rumah rumah plastik ya ini itu taneman itu loh guys taneman apa sih sukulen ya di dalamnya itu dia nanem sukulen banyak banget itu di dalam itu ada dua dan dia nanem sayuran itu macem-macem loh disini juga ada itu labu siam di dalam itu juga itu disana itu banyak sekali itu apa ya ada daun pandan ada sayuran macem-macem ya karena itu yang punya itu orang Vietnam jadi nanemnya itu juga nanem sayur yang hampir-hampir mirip punya kita ada daun pandan gitu ada kemangi ada sayur sayur-sayuran yang kayak apa ya daun talas atau talas itu singkong kayak gitu ada loh ini aku bikin video sengaja ya langsung aja ya teman-teman lagi pengen langsungan aja ya ayo kita istirahat dulu disini duduk ya teman-teman ya nah kakek masih kakek masih tetap disana tuh ya dia gak jalan dari rumah sampai kesini yaudah jalan dari rumah ya kesini udah istirahat begini udah gak kemana-mana ya terus nanti tinggal pulangnya aja begitu ya begini ya teman-teman ini aktivitas sore hari njoko orang tua aku kudu sabar banget jangan aku sabar tenan ya kadang karepe awak dewe aku api karepe awak dewe tapi menurut dia itu kurang gimana jadi aku karepe dewe untuk ya ini lah ya dinikmati kerja melok uang jaga orang tua apa mana jaga orang tua ini dinikmati suka dukanya jaga lansia ini tadi pagi aja tadi malam aku itu diem-dieman sama kakek gara-gara padahal gara-gara sepele aja tapi gak tau bikin kesel gitu loh teman-teman jarang-jarang tapi ada kalanya jaga orang tua itu kadang gimana ya ngungkapinya ngomongi aku bikin nyebelin gitu tapi ya kadang baik ya emang baik lah ya majikanku itu emang baik banget tapi kadang ada waktunya itu rodok-rodok nyebelin tapi nanti juga baikkan lagi pokoknya hari ini kita dim-diman rusak ya enggak lah ya cuman biar dianya itu juga enggak terlalu emosi tinggi jadi aku enggak ngeladenin sebenarnya masalah sepele-sepele nah ini nanti habis jalan-jalan ini aku mau masak ya teman-teman ya mau masak malam pakai itu sekarang itu kalau makan gak koyok disek disek kulit maam itu enak lahap ini susah dimasak satu dua menu aku masakin dua menu itu enggak habis terus cuman dimakan satu menunya misalnya sayur sama ikan gitu kadang dimakan ikan sama nasi kadang dimakan sayurnya sama nasi gitu guys kalau orang sini itu kalau masak sayur kan sekali masak itu kan harus habis ya majikanku juga pesen jangan kasih kakek itu makan yang sayur yang kemarin atau bukan kemarin ya sayur ya pokoknya sayur yang yang kemarin gitu ya itu jangan dikasih ke dia jadi sayur itu harus fresh-fresh terus gitu nah sekarang aku lagi muter ini muter otak guys pia caranya masak sing kewong tua ya sing langsung pia sak mangkok guys biasa satu mangkok atau pokoknya sing enak bisa dimakan habis gitu loh pia caranya solusi guys dan ini kemarin aku masakin itu misoa misoa pakai gambas dioseng jadi satu terus aku jadikan satu mangkok gitu ya eh malah habis ya dimasak kayak gitu orang tua kok suka gitu loh jadi sekarang aku itu lagi mikir mikir lagi masak yang yang simple buat dia gitu ya karena ya kita itu kan berbeda menu aku sama kakek itu berbeda menu aku yang suka pedas-pedas kakek kan gak boleh makan pedas gitu ya jadi aku harus usahain masak yang kira-kira dia itu sekali masak harus habis gitu loh guys pokoknya ini juga orang tua ya guys gampang-gampang susah yang ini gimana apa vlognya pokoknya gimana vlognya curhat-curhat sharing-sharing jaga lansia di taiwan itu ya seperti ini ya ini semakin sore kok banyak lagi banyak sekali ini mobil-mobil yang lewat ya ini jam 5 sore tapi kok si puanah si kayak gini loh guys oke lah ini videonya langsung ya hari ini gak tau lagi bikin video tuh kayak gini teman-teman ya langsungan aja oke terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya terima kasih banyak semoga teman-teman sehat selalu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye ada orang yang lagi nyalain motor apa ini motor remote lulu 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 guys digiet lulu guys sampai jungkel-jungkel ya Allah anak mainan remote mobil itu loh ya dimainin itu kok dikuncengin aja sampai jungkel-jungkel guys oke lah ya bye bye terima kasih tuh kakekku masih disana ya aku masih nungguin dia setia nungguin dia ya jaga kakek 24 jam ya beginilah ya harus jadi itu bodyguardnya 24 jam ini jadi aku nungguin dia oke bye bye